Halo guys, welcome back to my channel, my brother ku ya, jumpa lagi nih sama saya John Itung, nah di kesempatan kali ini kita bisa lihat ini adalah HP Realme C2 yang bengkok guys ya, seperti itu ini bengkok dan touchscreennya disentuh fungsinya delay, nah itu ini saya sentuh itu mau berfungsi sebenarnya tapi delay fungsinya dan itu itu nggak bisa guys ya, nggak bisa kita gunakan dan disini saya sudah mengorderkan, saya order di Shopee di toko grahaseperpat, nah ini LCD Realme C2 harganya 120 frame atau tulang tengah Rp. 19.000 dan LCD touchscreen Samsung A02s juga kita beli satu karena sekaligus guys ya pengirimannya dan saya pengen ganti LCD touchscreen Samsung A02s juga, nah ini pengen kita ganti LCD touchscreen sama frame atau tulang tengahnya guys ya, jadi ini kan touchscreennya nggak bufungsi, jadi kita beli aja satu set LCD sama touchscreen jadi nggak repot-repot dan frame atau tulang tengahnya itu guys, itu bengkok dan nggak bisa digunakan, seandainya kita paksa untuk menggunakannya, dikhawatirkan LCD yang barunya akan rusak gitu kan, karena frame atau tulang tengahnya ini bengkok ya, jadi ini kita langsung ganti LCD touchscreen plus frame atau tulang tengah, disini saya sudah mengeluarkan sim traynya, saya sudah mencucuk sim traynya dan ini backdoornya sudah kita congkel dan backdoornya sudah juga terbuka dan disitu ada beberapa biji baut guys ya, kita buka dulu baut-bautnya ini, saya percepat video persingkat durasi yang ada ya, ini baut plastik penutup mesin PCB HP ini ya, oke, kita lepas dulu baut-bautnya guys, dan kita lepas plastiknya dan ini adalah part 1 ya, nah ini kita buka dulu kabel fleksibel baterai, kabel fleksibel charger, kabel fleksibel LCD ya, nah oke ini kita buka atau kita angkat dulu mesinnya, nah hati-hati dalam mengangkat mesin ini, apalagi menggunakan benda tajam seperti pinset ini, jangan sampai pinset kamu menusuk kabel fleksibel, nanti kabel fleksibel kamu sobek atau bolong dan ya nggak bisa dipakai, nah hati-hati guys ya makanya, dan juga pinset ini dijaga jangan sampai menusuk baterainya, kalau baterainya tertusuk, ya bocor saja baterainya ini bungkus baterainya yang warna abu-abu itu, dan ya itu bisa mengakibatkan baterai kamu rusak dan harus diganti, jadi mesti hati-hati dan pelan-pelan ya, nah itu hati-hati guys dalam mencongkel, ya hati-hati ya, oke dan mesinnya sudah terbuka, nah itu kita buka lagi, itu baut guys ya, baut plastik yang ada di bawah, di dekat konektor chargernya ya, nah itu plastik sekaligus buzzer atau speaker, ya oke, bautnya ada beberapa biji, kita buka juga baut-bautnya ini guys ya, oke, nah plastiknya kita buka, oke, kita buka juga itu, kita buka kabel fleksibel chargernya, yang ada di bawah itu guys, nah itu, nah konektor chargernya, nah sudah terlepas mesin plus konektor charger yang disambungkan dengan kabel antena itu, udah terlepas dari frame atau tulang tengah, dan kita akan melepas baterainya, kita gunakan cairan thinner untuk membantu melepas lekatnya lem yang ada di balik baterainya ini, atau di belakang baterainya ya, nah itu cairan thinner, saya menggunakan cairan thinner avian guys ya, avian B asli, nah oke, jadi ini guys, videonya ini saya bagi menjadi 2 bagian atau 2 part, yang dimana ini adalah part 1 guys ya, nah, yang dimana kalau misalkan kita gabungkan itu panjang, jadi kita potong aja, atau kita bagi menjadi 2 bagian, part 1 dan part 2, nah untuk part 2 nya, penggeleman lcd atau pemasangan lcd, nanti linknya ku taro di deskripsi guys ya, oke, kita lanjut dulu, membuka baterainya ini, nah kita aliri atau kita kasih cairan thinner guys, hmm, cairan thinner membantu mengurangi lekatnya double tip atau lem di balik baterainya ini, oke hmm, saya percepat video, persingkat durasi yang ada karena aslinya ini santai dan lambat guys ya nah disini kita percepat aja video ini, tapi saya pastikan step by step nya tidak ada yang terlewatkan dan jelas saja untuk kita mengikuti caranya, nah kita congkel lagi pakai plastik sarang sim card, kalau kita beli sim card adakan sarangnya, nah itu, nah plastiknya bisa kita gunakan sebagai alat congkel hati-hati dalam mencongkel, jangan sampai baterai kamu bengkok guys ya, nah tapi andaikan bengkok bisa diluruskan tapi kalau bisa serapi mungkin dan jangan sampai bengkok kan kenapa tidak ya, supaya kerjaan kita lebih bagus oke, nah itu baterainya sudah kita buka dengan selamat tanpa ada sobek dan baterainya selamat dan oke, nah ini adalah baterainya next kita akan melepas kabel fleksibel charger itu guys ya, nah kita akan pindahkan ke frame atau tulang tengah yang baru nah kita akan melepas juga beberapa tombol ya, ada dua tombol ya tombol on off atau tombol power dan tombol volume dan itu kabel fleksibel chargernya atau konektor chargernya sudah kita lepas dan ini saya mencoba mencongkel-congkel yang lain juga hati-hati guys ya, oh kameranya sudah kita buka dan ini speaker earpiece-nya kita buka hati-hati dalam menggunakan pinset yang tajam jangan sampai pinset ini merusak ya nah oke, itu saringan speaker earpiece-nya kita buka juga bang nah pakai pinset, oke nah pinset ini ya harus hati-hati kita gunakan tapi fungsinya banyak guys ya langsung kita pasangkan bang saringan speaker earpiece-nya ini ke frame atau tulang tengah yang baru yang harganya Rp19.000 nah speaker earpiece-nya juga kita sudah pasangkan dan ini tombolnya ya tombol volume sama tombol power dan kita kasih cairan thinner untuk membantu melepas ya melepas lem atau double tip di belakang kabel fleksibelnya ini karena itu double tip atau belem guys ya oke, nah ini kita buka saja bang ini pelan-pelan aja iya, oke kita pindahkan kita mencoba mencongkel kabel fleksibel ini tombol on off ya hati-hati dalam menggunakan pinset jangan sampai pinset kamu menusuk ya menusuk kabel fleksibel ini kalau tertusuk itu bisa bolong bisa sobek yang mengakibatkan rusak ya rusak nanti fleksibel atau kabel fleksibel tombolnya ini ya ini tombol on off-nya udah kita lepas dengan selamat ya kemudian kita akan lanjut membuka atau mengangkat kabel fleksibel tombol volume oke nah ini guys ya kita coba congkel hati-hati kita gunakan sedikit cairan thinner untuk membantu melepas lem atau double tip dibalik fleksibel atau kabel fleksibel tombol volumenya ini dan itu vibratornya kita akan congkel juga pakai pinset hati-hati lagi-lagi saya ingatkan hati-hati jangan sampai pinset kamu malah merusak ya nah hati-hati dalam menggunakannya oke nah vibratornya sudah kita lepas dan itu kabel fleksibel buzzer atau speaker musik atau speaker yang gede atau speaker suara yang di bawah di dekat konektor charger nah kita gunakan cairan thinner juga untuk membantu melepas kabel fleksibel nya ini oke dan sudah terlepas dan tinggal kita pasangkan ke frame atau tulang tengah yang baru seharga 19.000 rupiah guys ya oke iya oke dan kalau nggak melengket atau bekas lem atau double tip yang lama itu nggak melengket kita bisa gunakan sedikit lem lem lcd bisa nah ini lem lcd zen lidah b7000 kita kasih sedikit ya udah kita kasih oke jangan terlalu banyak guys ya nah oke disini tinggal kita lengketkan aja ini adalah tombol on off atau tombol powernya guys iya oke kita akan lanjutkan memasang tombol volume ya fleksibel kabel fleksibel tombol volume oke mantep ini tombol powernya atau on off nya sudah sip kita akan pasang yang ini lagi nah ini tombol volume ya fleksibel kabel fleksibel tombol volume nya nah ini sepertinya itu bekas atau sisa double tip atau lemnya yang lama itu masih bisa menempel sehingga ya udah gak usah dikasih guys ya nah gak usah dikasih lem maksudnya ya karena bekas atau yang lamanya double tip atau lem yang lamanya itu masih bisa menempel dan ini saya mencoba memastikan dan ini sudah sip sudah fix sudah bagus iya tinggal kita memasang mesinnya guys oke saya coba pencet-pencet memastikan oke nah disini kita pasang kameranya kamera depannya kita pasang mesinnya guys mesin pcb nya oke dan kita pasang semua apa yang kita lepas dari frame atau tulang tengah yang lamanya ya oke dan saya katakan lagi ini adalah part 1 dan untuk part 2 nya itu bagian pemasangan dan pengeleman lcd yang baru link ada di deskripsi silahkan cek guys ya oke ini kabel fleksibel konektor chargernya kita pasang nah kita isolasi dulu guys mesinnya supaya kagak bergeser atau terangkat nah ini kita pasang juga vibratornya sudah kita pasang kabel fleksibel buzzer atau speaker musiknya sudah kita pasang konektor chargernya juga ini kita pasang guys ya oke ya ini kabel antenanya kita rapi-rapihin oke iya oke sip iya nah ini kita rapi-rapikan oke dan itu sudah kita pasang kabel fleksibelnya ke bagian pcb kecil yang konektor charger itu ya nah oke disini kita pasang plastik penutup konektor chargernya yang dimana itu sekaligus speaker musik ya atau buzzer nah kita pasang pengganjalnya itu nah itu karet ya karet pengganjal pengganjal baterai oke dan ini kita kasih double tip guys ya kabel fleksibel konektor chargernya ini supaya tidak lari-lari dianya oke kita pasang dan kita akan lanjut pemasangan lcd touchscreen yang baru yang seharga 120 itu nah nanti linknya aku taruh di deskripsi saya bagi menjadi dua bagian part 1 dan part 2 ini adalah lcd-nya penglemannya nanti link videonya part 2 aku taruh di deskripsi saya akhiri saja sampai disini guys nah sampai disini itu udah selesai penggantian frame atau tulang tengah oke saya akhiri see you the next video my brother berkuh berkuh selamat menikmati